Dines Kesehatan Tanjung Jabung Barat mencatat, kasus DBD di wilayah Tanja Barat cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana sepanjang tahun 2017 tercatat ada 115 kasus penderita DBD, sementara pada tahun 2016 tercatat ada 193 kasus DBD. Kasih P2 PL Dinkes Tanja Barat Erma Dayanti mengatakan, menurunnya kasus DBD ini dikarenakan telah pedulinya masyarakat Tanja Barat untuk penting meberantas nyamuk DBD dengan cara 3M, yakni menguras, menutup, mengubur. Selain itu, peran masyarakat pedulinya kebersihan lingkungan sekitar juga telah dicanangkan dengan perilaku hidup bersih, terutama di lingkungan rumah, sehingga meminimalisir berkembang biaknya nyamuk Aedes Aijepti. Selain itu, program Satu Rumah Satu Jumantik juga sangat membantu penurunan kasus dalam demam berdarah Deng Yu atau DBD. Kalau tahun 2017 ini kasus DBD dari Januari sampai bulan Desember ini ada 115 kasus. Untuk perbandingan dengan tahun 2016, tahun ini agak menurun. Karena pada tahun 2016 kasus kita lebih tinggi, ada 193. Terus banyak juga turunnya. Karena kita kemarin ada program 1R1J, yaitu Satu Rumah Satu Jumantik. Jadi istilahnya Satu Rumah Satu Jumantik itu yang punya rumahnya memantau di rumahnya ada jerti atau tidak.